Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mudam Dunia, selamat datang di podcast UMY Talks Bersama dengan saya Aisyah Wahdania Kita akan berbincang-bincang mengenai informasi terkini Dan juga membahas tentang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dan saat ini telah hadir bersama dengan saya Seorang narasumber dosen ilmu hubungan internasional Sekaligus saat ini sedang menjabat sebagai ketua pelaksana Atau ketua panitia milat UMY yang ke-40 tahun Bapak Faris Alfadat, PhD Selamat siang Bapak Selamat siang Mbak Aisyah, terima kasih sudah mengundang Iya Pak, Alhamdulillah Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Nah Sobat Mudam Dunia, mencapai usia yang ke-40 tahun Bukanlah merupakan perjalanan singkat bagi sebuah lembaga pendidikan atau universitas Dan tentunya momentum ulang tahun ke-40 ini merupakan momen untuk naik kelas Menuju tantangan yang lebih besar Tentunya di tahap nasional hingga internasional Dan untuk milat UMY sendiri Pada akhir Februari kemarin telah dirilis tema adaptif kolaboratif Nah Pak Faris, terkait tema adaptif kolaboratif ini Apakah dibalik tema ini Menjadi adaptif dan berkolaborasi merupakan respon ke dampak dari pandemi yang terjadi Setahun belakangan ini Atau ada sesuatu yang lebih besar dibalik hal tersebut Baik, terima kasih Mbak Aisyah Melalui podcast ini juga sekaligus ngucapin ulang tahun UMY ya Spesial kayaknya Spesial UMY turns 40 kata orang Life begins at 40 Jadi yang belum 40 Belum begins ya Tema kali ini juga sangat spesial Karena tahunnya juga spesial Kenapa kami anggap ini spesial Karena tema ini sebenarnya merupakan adaptasi dari visi misi UMY Secara khusus sebenarnya kita adopsi dari penyampaian laporan tahunannya Pak Rektor Tahun 2020 yang lalu Nah ada memang latar belakang yang juga ada kaitannya dengan pandemi Jadi kalau kita lihat perjalanan UMY sejak berdiri Kita melihat UMY ini kan seperti lari long march ya Nah kita ambil misalkan yang betul-betul serius long march itu tahun 2015 Yang diset sampai tahun 2040 Nah artinya kalau orang long march itu ya lari berpuluh kilo Sehingga perlu ada pemberhentian untuk istirahat Kemudian recharge, reflex begitu Nah UMY juga demikian Jadi long march sampai tahun 2040 itu kemudian Ada pemberhentian-pemberhentian untuk mengevaluasi Nah tahun 2020 itu pemberhentian awal Sehingga 2021 itu memasuki tahap kedua Sehingga target sampai 2025 itu UMY ingin menjadi leading ASEAN University sebagai research excellent university Nah di tahun kedua pemberhentian pertama itu Ternyata setelah dievaluasi ada dua hal penting Yang pertama pandemi Pandemi ini kan mengubah segalanya ya Jadi strategi kemudian juga cara orang belajar Cara melakukan penelitian Ini ikut mempengaruhi Sehingga kata adaptif di dalam tema ini Sebenarnya untuk merespon pandemi dan juga di luar pandemi Jadi tantangan-tantangan baru yang dihadap UMY di transisi kedua Setelah istirahat apa namanya Fase long march tadi Istirahat pertama itu kemudian dievaluasi Ternyata ada pandemi yang kemudian mendorong kita untuk beradaptasi lebih baik Tapi ada yang juga yang lebih penting yang kedua yaitu Tantangan untuk menjadi leading university di ASEAN ini Ternyata tidak cukup hanya dengan berkompetisi Jadi zaman anak sekarang kalau anak-anak muda itu kan Udah gak zaman tuh kompetisi secara konvensional Jadi kompetisinya itu harus ada kolaborasinya Nah untuk menjadi universitas yang leading di ASEAN Kolaborasi itu sangat penting UMY tidak lagi memandang universitas yang lain Hanya sebagai pesaing dalam mencari kebaikan Tetapi juga berkolaborasi Nah adaptif-kolaboratif ini sebenarnya Menjadi kombinasi yang sangat pas untuk mencapai tujuan UMY sampai tahun 2025 Menjadi leading ASEAN University atau universitas terkemuka di tingkat Asia Tenggara Seperti itu berarti selain beradaptasi UMY juga pada tahun ini banyak berkolaborasi ya Pak ya Nah lalu Pak dalam ilat UMY itu kan biasanya ada agenda tahunan Family Day, Malam Refleksi, Lomba Untuk Sifitas Nah dengan kondisi pandemi yang ada Penyesuaian seperti apa Pak yang dilakukan oleh Panitia Milat? Ya betul tahun ini lebih spesial lagi karena ada banyak keterbatasan Tahun lalu sebenarnya juga kami alami ya Karena tahun lalu juga saya kebetulan diamanahi Menjadi ketua Panitia Sehingga tahun ini pun demikian Mungkin ya ada kesinambungan ya Tahun lalu agenda sudah diset Ada Family Day dan lain-lain yang memang cukup besar Dan melibatkan banyak orang Kemudian harus diijas Meskipun dengan protokol kesehatan yang cukup ketat ya Nah tahun ini memang sedikit berbeda Jadi beberapa agenda besar Tidak kita adakan Karena kami melihat kondisi yang tidak memungkinkan Jadi tren Jogja dan nasional ini kan belum begitu kondusif Sehingga kalaupun diadakan Sebenarnya dengan kemampuan UMI menjaga protokol kesehatan itu sebenarnya bisa Tetapi kami tetap ingin menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Karena akan melibatkan begitu mungkin sekitar 5.000 orang Sehingga kami hanya fokus kepada lomba-lomba yang bersifat kreativitas Yang lebih muda kekinian Sehingga lebih banyak ada kaitannya dengan video Kemudian juga menulis Kemudian juga baru pertama kali lomba TikTok Jadi yang muda-muda harus ikut Yang senior juga ikut Karena Pak Rektor dan pimpinan saja main TikTokan Saya main tidak Ini sebenarnya juga beradaptasi dengan perubahan Kita ingin bahwa aktivitas mahasiswa itu hidup Karena kita tahu masih banyak mahasiswa yang ada di rumah masing-masing Di luar Jawa Bahkan untuk ke Jangankan ke Jogja begitu ya Kami tanyakan beberapa mahasiswa yang mengikuti kuliah itu Keluar kota aja begitu masih Mungkin masih khawatir Sehingga kami undang untuk ikut berpartipasi dalam lomba-lomba yang bisa diikuti Seperti menulis Menulis Ini kan tidak perlu datang ke Jogja Bisa menulis pengalaman kuliah Kemudian juga bagi yang di Jogja Nah kami undang untuk aktivitasnya di kampus Jadi buat video, buat video di kampus TikTok di kampus Sehingga meskipun di masa pandemi kami berharap bahwa Gairah akademik dan non-akademik UMI itu masih tetap terasa Berarti ya perlombaannya juga ikut beradaptasi ya Pak ya Nah selain kendala teknis tadi Seperti tidak bisa mengadakan acara secara besar-besaran mengumpulkan masa Tantangan apa lagi Pak yang dihadapi oleh panitia? Tantangan selain itu memang tantangan yang cukup terasa yang kami alami adalah Mahasiswa yang tidak di Jogja ya Yang di Jogja insya Allah ya memang terbatasannya mengumpulkan Tapi yang tidak di Jogja ini yang kami kesulitan untuk me-reach out Kemudian juga tadi beberapa agenda yang harus kita sesuaikan Kalau kita melihat perjalanan adaptasi pandemi ini sebenarnya Tantangan tersebut tidak terlalu signifikan sebenarnya Hanya perubahan-perubahan jenis kegiatan saja yang kita lakukan Nah kalau tadi Pak kita berbicara tentang penyesuaian dan tantangan Sekarang kita berbicara mengenai kekuatan Kekuatan apa sih Pak yang dimiliki oleh UMI secara general Dan mungkin oleh panitia secara khusus Sehingga milat UMI ke-40 ini bukan hanya menjadi selebrasi Tapi juga sebagai bisa dibilang mungkin penyemangat ya Pak Bagi segenap visifitas akademika Baik kalau bicara tentang strength atau kekuatan Ada banyak sebenarnya ya Saya kira ini juga disampaikan oleh Pak Rektor Bapak-bapak pimpinan universitas yang lain Bapak-Ibu Wakil Dekan juga saya kira menyampaikan ini Tapi kalau kita lihat secara spesifik di tahun ini Strength-nya UMI itu di usianya itu Salah satunya itu karena usianya yang 40 Yang di awal tadi saya sampaikan Begins at 40 itu sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana UMI itu Dengan segudang prestasi kemudian juga Apa namanya Alumni yang hadir di hampir seluruh pelosok negeri dan juga luar negeri Usia 40 itu sebenarnya usia yang relatif muda tapi Dengan kemampuan UMI yang saat ini begitu besar Itu menjadi strength tersendiri ya Apalagi misalkan kita selama 2-3 tahun terakhir ini Di internal kepanitiaan milat UMI Kita ingin membangun citra atau branding dan semangat terutama Semangat muda meskipun yang menjadi panitia tidak Kalau dilihat secara usia relatif ya ada yang lebih muda Ada yang lebih senior tapi semangat muda itu ingin kita bawa Kenapa demikian? Karena semangat muda itu diterjemahkan ke dalam kinerja Bekerja dengan bahagia tapi juga dengan penuh dedikasi dan prestasi Jadi kita ingin membawa semangat-semangat yang seperti kredo UMI selama ini ya Muda mendunia itu kita betul-betul terjemahkan ke dalam semangat kita bekerja Seperti itu Nah Pak untuk agenda-agenda seperti malam refleksi itu kan sudah dilaksanakan Kemudian lomba-lomba juga sedang dalam masa penyeleksian mungkin ya Pak Nah lalu untuk puncak dari milat ini sendiri nanti seperti apa Pak? Nah insya Allah puncaknya nanti kita akan adakan konser amal Jadi konser amal ini desainnya adalah sekaligus sebagai refleksi kita di tahun ini Karena tampaknya setiap tahun Indonesia ini selalu ada tragedi yang kemudian menimpa Dan orang-orang yang ada di pelosok kemudian juga di daerah-daerah yang rawan bencana Harapan kami sih tidak ada bencana ya tetapi ternyata 2-3 tahun terakhir ini selalu ada bencana Kami ingin bahwa malam puncak dari perayaan milat UMI ini juga dirayakan dengan cara berbagi kepada masyarakat Indonesia Dan juga sivitas akademika UMI Sehingga nanti lomba-lomba ini kita akan sampaikan Pemenang-pemenang dan beserta hadiahnya ini di konser amal tersebut yang insya Allah tanggal 27 Maret Sekaligus kita adakan penggalangan dana Nah penggalangan dana ini insya Allah dana yang terkumpul pada malam itu Kita akan salurkan kepada pertama masyarakat korban bencana Yang kedua juga keluarga UMI tentunya yang juga membutuhkan Terlebih mahasiswa-mahasiswa yang terkena dampak bencana ini juga kita akan berikan Sekaligus juga nanti hadiah-hadiah lomba kita akan berikan Nah konsep dari konser amal ini pernah kita lakukan 2 tahun lalu Tahun 2019 ketika kita mengadakan konser amal juga di Taman Budaya Waktu itu juga beberapa bulan sebelumnya ada gempa di Lombok, Palu, Sigi, dan Donggala Sehingga dana yang terkumpul malam itu juga kita salurkan untuk mereka yang membutuhkan Dan sebagian mahasiswa kita banyak yang menjadi korban bencana beserta keluarganya Berarti ya konser amal ini bisa dibilang salah satu bentuk dari kolaboratif yang ada di tema ya Pak Betul-betul, insya Allah nanti kita salurkan melalui lazismu UMI Nah lalu Pak dari sudut pandang ketua panitia Menurut Bapak apakah antusias civitas akademika untuk turut meramaikan milat dari tahun ini dan tahun kemarin apakah sama atau malah berkurang atau mungkin bertambah Sulit juga menilai ya apakah tahun lalu dan tahun ini sama begitu ya Karena kondisi yang berbeda tahun lalu di awal-awal itu uforianya cukup tinggi Karena setelah perayaan milat itu kan di Februari awal begitu Itu sudah terasa tetapi masuk di Maret kita sudah berubah ya Nah tahun ini memang uforianya nanti di dunia maya meskipun juga kita akan rasakan langsung Tetapi karena mahasiswa tidak banyak di kampus dan di Jogja Kita mendorong agar perayaan itu hadir secara virtual ya Video, tulisan, kemudian tiktok, harapan kemeriahan itu yang ingin kita rasakan Kita mungkin masih menunggu sekitar satu minggu ke depan untuk seleksi dari beberapa jenis lomba ya Seperti itu Nah apa harapan Bapak selaku ketua milat untuk UMI di umurnya yang menginjak ke 40 tahun ini Dan mungkin selaku dosen Ya pribadi sebagai dosen dan juga Panitia Milat Berharap bahwa tahun 40 usia UMI di tahun ke 40 ini mungkin menjadi bisa menjadi refleksi ya bagi kita semua Kembali ke analogi long match tadi Berhenti sejenak di 5 tahun pertama Berhenti itu artinya mengevaluasi, refresh, recharge semangatnya Nah running lagi untuk 5 tahun ke depan itu dengan semangat yang baru Dengan tantangan yang baru tapi dengan semangat yang baru Sehingga UMI berjalan dan berlari itu dengan semangat yang mudah, fun gitu ya Tetapi juga cepat gitu Dan saya kira ini tercermin dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Rektor Begitu ya kita ingin berlari cepat tetapi juga larinya itu dengan prestasi Berarti ya di usia ke 40 tahun ini Tidak hanya usianya yang mungkin menuju ke usia emas Tapi mungkin prestasi-prestasinya juga ya Pak ya Betul Mungkin Pak pertemuan kita harus terbatas oleh waktu Dan juga terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya Mungkin akhir kata bisa kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Semoga tetap menjadi universitas yang unggul islami mudah pendunia Ya Pak ya Selamat ulang tahun Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ke 40 Semangat adaptif dan kolaboratif Baik sobat mudah pendunia Terima kasih sudah menyaksikan podcast UMI episode kali ini Semoga apa yang kami sampaikan dapat membawa hikmah Atau mungkin memberikan manfaat bagi sobat mudah pendunia Akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di UMI Talks episode selanjutnya Sampai jumpa di UMI Talks episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.